contohnya seperti ini teman-teman ini ada beri yang kecil nah kita cari dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa kembali di channel kesayangan kita Pak Eko Project bagi teman-teman yang sudah like, komen serta subscribe di video kami kali ini kami doakan semoga senantiasa sehat mendapatkan riski yang berkah dan melimpah serta sukses selalu amin yuk langsung saja kita simak videonya teman-teman pengangguran khususnya teman-teman pengangguran pemula ada sesuatu yang harus kita pahami yaitu tentang meningkatkan kualitas buah atau beri anggur teman-teman dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas tentu saja melihat buah anggur atau beri anggur saling bergelantungan di depan rumah adalah impian bagi semua pengangguran seluruh dunia teman-teman tanpa terkecuali kita di daerah tropis Indonesia ada beberapa hal yang mempengaruhi kualitas beri buah anggur teman-teman selain nutrisi yang diserap dari media tanam atau pupuk yang kita masukkan sehingga mineralnya bisa diserap oleh akar tanaman anggur itu sendiri sinar matahari juga sangat berpengaruh teman-teman karena bagaimanapun sinar matahari adalah sumber kehidupan bagi makhluk hidup tanpa terkecuali tanaman anggur jadi disini nutrisi yang bagus dan berlimpah pun di dalam media tanam takkan membuat pohon anggur itu subur dan berbuah lebat serta berkualitas tanpa adanya sinar matahari karena apa teman-teman karena daun tanaman anggur sebagai dapur yang memasak nutrisi sangat dipengaruhi oleh sinar matahari untuk berfotosintesis teman-teman selain media tanam sinar matahari ada satu perlakuan lagi yang dapat meningkatkan kualitas beri buah anggur teman-teman yaitu bisa meningkat baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya teman-teman yaitu penjarangan beri buah anggur teman-teman yang menanam anggur baik itu teman-teman kolektor ataupun masyarakat umum yang ingin menanam anggur yang berkualitas selain memang dari faktor jenis atau varietas anggur tersebut yang memiliki beri besar juga perlakuan penjarangan ini sangat penting teman-teman karena disini kita bisa mengatur nutrisi semisal seperti ini penjarangan bisa dilakukan sejak awal beri atau mulai terbentuknya beri setelah itu juga dilakukan penjarangan secara bertahap sampai buah itu menjelang maksimal teman-teman semisal penjarangan bisa dilakukan 40-60% teman-teman kenapa padahal kalau berinya itu banyak kan otomatis kita dapat beri yang banyak betul kalau dompolannya besar berinya pasti banyak namun kualitasnya akan lebih rendah dari yang dijarangkan kenapa demikian karena walaupun berinya itu tidak sebanyak sebelum kita jarangkan namun kualitas dari buah tersebut akan meningkat kok bisa seperti itu karena berinya akan lebih besar dan tidak berdesakan teman-teman bisa dilihat juga cantik eksotik elegan kalau buahnya itu serempak sama besarnya hampir mirip dan posisinya itu bisa agak renggang teman-teman jadi tidak ngeruntel istilahnya apa itu berdesak-desakan ngeruol seperti itu yang sangat padat itu tidak bagus teman-teman tidak bagus dipandang juga tidak bagus secara kualitasnya karena bisa menyebabkan beri anggur itu pecah teman-teman kalau tidak dijarangkan jadi disini teman-teman harus menguasai ilmu penjarangan jadi disini tidak usah emang-emang misalnya kita target 50% atau 60% dari beri yang terbentuk ya kita targetkan itu kita potongi yang beri-beri mana yang yang tidak berkualitas kita buang berikut adalah tips dan trik cara penjarangan beri anggur supaya mendapatkan beri yang berkualitas teman-teman contohnya seperti ini teman-teman ini ada beri yang kecil nah kita cari dulu nah seperti ini teman-teman ini ada beri yang kecil seperti ini kecil padahal yang yang lainnya sudah besar nah seperti ini seperti ini ini harus dibuang juga ini supaya nutrisi lebih dimaksimalkan ke yang besar nah kita cari lagi apakah ada yang cacat nah seperti ini juga ini lihat ini ini ada yang kecil seperti ini ini dibuang supaya nutrisi itu masuk ke yang besar-besar ini yang sudah bagus yang kita pelihara kita cari dulu apakah ada yang cacat karena biasanya bunga anggur itu yang mekar terus terkena zat kimia bisa dari fungisida atau dari pesisida akan menyebabkan berinya itu tidak bisa mulus teman-teman jadinya ada bercak bercak putih seperti itu ada juga yang jelek nah contohnya seperti ini teman-teman nah contohnya seperti ini seperti ini ini adalah bercak ini kemungkinan pada waktu dia mekar bunganya mekar itu dia kena fungisida atau pesisida yang kami semprotkan teman-teman yuk kita mulai aja penjarangan kalau di luar negeri itu bisa dijarangkan sampai 50 bahkan bisa 60% teman-teman jadi kalau disini masih ada unsur eman-eman kalau di Indonesia jadinya kita buang aja yang kemungkinan jelek yang kemungkinan mengganggu pertumbuhan beri yang bagus nah ini kita dapatkan yang jelek yang seperti ini teman-teman ini berinya pecah yang seperti ini jangan dipelihara walaupun kadang juga bisa sampai besar sampai mateng seperti ini tapi jelek lebih baik ini dibuang aja kalau ada beri yang pecah seperti ini mumpung ini belum besar jadi kita buang aja nanti ini akan kami sisakan beberapa dompol yang tidak kami sentuh artinya tidak kami jarangkan teman-teman nanti pada waktu besar pada waktu sudah matang nanti bisa kita bandingkan seperti apa yang dijarangkan dan seperti apa yang tidak dijarangkan jadi disini berdasarkan pengalaman kami yang dijarangkan itu secara kualitas lebih bagus walaupun secara kuantitas atau secara jumlahnya beri jelas lebih sedikit daripada yang tidak dijarangkan tapi kualitasnya lebih bagus yang dijarangkan ini contohnya teman-teman ini adalah anggur jenis heliodor kami yang kami coba untuk penjarangan sampai 50% teman-teman ini bisa diperhatikan ini banyak yang kami buang dulu waktu masih berinya kecil jadi ternyata ketika beri itu dibuang banyak sampai kami buang 50% ternyata berinya lumayan teman-teman bisa agak besar untuk ukuran heliodor teman-teman ini bisa diperhatikan ini cukup cukup besar untuk ukuran heliodor segini ini seukuran jari saya seperti ini teman-teman ini menandakan bahwa penjarangan itu sangat penting teman-teman untuk meningkatkan baik kualitas maupun kuantitas beri buah anggur itu sendiri teman-teman nanti juga kami review juga yang di Everest teman-teman nah kalau ini di Everest teman-teman beri Everest ini juga kami jarangkan ini tinggal kami jarangkan 50% juga ini teman-teman ternyata berinya bisa besar juga segini ini ini yang paling besar ini teman-teman ini sejempol ini besarnya ini dengan menggunakan batang bawah andros ini teman-teman di printer bag ukuran 50 liter ini teman-teman nanti akan kami bagikan juga cara penjarangannya trik-triknya untuk penjarangan seperti apa teman-teman ini salah satu jenis andalan di kebun kami teman-teman dari segi rasa tekstur dan size-nya mantap ini salah satu favorit kami di kebun ini teman-teman sinar matahari sangat dirindukan oleh teman-teman pengangguran seluruh Indonesia khususnya pada saat musim penghujan karena sinar matahari ini menjadi hal yang sangat mahal di musim hujan karena dengan adanya sinar matahari ini sangat berpengaruh terhadap kesuburan dan kesehatan pohon anggur teman-teman kalau ini adalah jenis veles teman-teman yang sengaja kami tidak melakukan penjarangan seperti ini buahnya berdesak-desakan seperti ini ya memang jenis veles atau jenis kismis lainnya buahnya kecil teman-teman namun kalau dijarangkan 50-60% berinya akan sedikit lebih besar teman-teman dan jaraknya akan longgar tidak padat seperti ini teman-teman kalau padat seperti ini di dalamnya itu ada yang berdesak-desakan dan memungkinkan penyebab pecah beri teman-teman ini kami jarangkan sekitar 40% teman-teman bisa diperhatikan ini berinya longgar seperti ini berinya longgar selain memang jenis Everest ini buahnya besar teman-teman jadi dengan penjarangan ini akan meningkatkan kualitas dari beri varian ini teman-teman ini bisa lebih besar berinya daripada jempol saya teman-teman seperti ini varian Everest selain itu juga sinar matahari sangat berpengaruh teman-teman supaya tidak crack juga serta dengan media juga teman-teman nutrisi yang juga cukup berpengaruh semoga video yang kami bagikan ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua jangan lupa terus ikuti dan pantau channel kami Pak Eko Project supaya terus berkembang dengan cara like, komen, share, subscribe serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan manfaat yang lebih luas sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami selanjutnya petani muda mari berkarya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati